Terima kasih. Saya mengambil waktu untuk bermeditasi, melakukan personal meditasi. Dengan demikian, maka suasana ruangan ini akan tenang. Kedepan, saya percaya bahwa kita semua akan bekerjasama untuk menjaga ketenangan dalam peribadatan. Tuhan berkata bahwa barang siapa yang menghormati aku, maka aku akan menghormati mereka. Itu sebabnya di dalam Habakkuk fasal yang kedua, ayat yang ke-20 dikatakan, Tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jadi, dari tempat ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua, Bila mana kita melangkahkan kaki masuk ke dalam tempat ibadah, Maka mari kita ingat bahwa Tuhan ada di sini. Dia berkata bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, Maka di situ Allah hadir. Itu sebabnya mari kita jaga kesoleman di dalam peribadatan. Mari kita jaga suasana di mana kita masuk ke dalam keabahnya. Dengan demikian, roh kudus akan bekerja dalam hati kita. Dan kita akan pulang, dibenarkan oleh karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya ini akan menolong kita untuk selalu mengingat bahwa kita berada di hadirat Allah. Mari kita jaga ketenangan dan kesoleman di dalam setiap perbaktian. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. 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 Ayat meditasi kita pada malam hari ini diambil dari Masmur Fasal 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan ayat ini, fasal ini. Setelah itu saya akan memberikan kepada kita semua waktu untuk membacanya 2-3 menit. Kemudian saya akan membacanya kembali dan akan ditutup dengan doa. Masmur 121 Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawahmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan ayat ini selama 2-3 menit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terpujilah engkau Allah yang maha kuasa, maha kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari sabat yang suci engkau berikan. Dengan demikian kami memiliki kesempatan untuk datang berbakti kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang selalu ada menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan kami mau menyerahkan acara peribadatan kami pada malam hari ini ke dalam tanganmu. Biarlah roh kudusmu hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh memuji dan besarkan namamu dan menerima berkat daripadamu Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Near to thy heart. Lord may all be Hearing the spirit of love Learning thy precious will for me Seeking those things above Baik, selamat sahabat dan selamat malam buat kita semua yang sudah hadir di acara Vesper pada malam hari ini. Baik yang berada di Cepal ini dan juga yang berada di Zoom. Sebelum kita mulai acara kebaktian Vesper kita, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pianis atau organis Jessica Hilary dan Ibu Dames Ringo-Ringo. Chorister, Evi Perangin Angin. Meditasi, Ibu Evelyn Malinti. Protokol, November, Kristanto Balenguru. Opening song, SD Himnal nomor 294, Power in the Blood. Opening prayer, Bapak Danny Ricky. Special song oleh Celestial Singer. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Ibu Yane Sinaga. Dan closing song, SD Himnal 216, When the role is called Yander. Closing prayer oleh Ibu Yane Sinaga. Sebagai lagu buka, kita bernyanyi dari SD Himnal nomor 294, Power in the Blood. Jemaah diundang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang bertahta dalam keadaan surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Panjang sabar serta besar kasih setiamu. Kami memikirannya engkau memengampuni akan segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, yang timbul dalam pikiran kami, terucap dalam perkataan kami, bahkan kami lakukan dalam tingkah laku kami. Pada saat ini kami memohon kiranya rohmu yang suci, hadir bersama dengan kami menerangi akan hati kami dan mampukan kami untuk mengerti dan mengaplikasikan firman yang akan kami dengarkan dari Ibu Sinaga. Engkau kiranya memberkati Ibu Sinaga dengan rohmu yang suci dua kali ganda, agar firman yang diucapkan, yang disampaikan kepada kami, menjadi berkat bagi kami dan kami pulang dengan bersuka cita atas berkatmu. Terima kasih juga engkau telah memelihara dan memimpin kami sepanjang enam hari bekerja kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Kiranya juga engkau memberkati orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah berkat dan penjagaanmu menjadi bagian mereka juga. Tuhan terima kasih engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus untuk panggilanmu Melayani Bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku Terima kasih. Sekalipun Sekalipun Semuanya 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 Melayani Yesus 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 Semuanya 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 bertemu di tempat ini. Anda punya banyak teman yang tadinya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah kita akan menemui berbagai macam orang, ada yang ramah, ada yang baik, ada yang suka menolong. Tetapi ada kalanya juga kita akan temui orang-orang yang sulit, orang-orang yang tidak suka membagi, orang-orang yang ingin selalu menang sendiri dalam pembicaraan. Nah akan ada banyak ya, jadi dalam hal ini saya bukan menakut-nakuti tetapi Anda bersedia selalu untuk the best and the worst. Jadi Anda akan menghadapi banyak dinamika dalam kehidupan berasrama. Tetapi ingatlah itu adalah pengalaman yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang dapat menyelesaikan diri di dalam berbagai keadaan. Nah seringkali kita akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, bahkan kadang-kadang kita sendiri yang menyulitkan orang lain. Nah kita kenal orang-orang seperti itu misalnya adalah orang kita sering menyebutnya sebagai orang egois. Apa egois itu? Menurut kamu besar-besar Indonesia egois adalah orang yang selalu mentingkan diri sendiri, ingin selalu unggul. Tidak boleh ada yang mendahului, tidak boleh ada yang lebih dari dia, dia harus menjadi orang yang nomor satu. Kadang-kadang dia menjadi orang yang dijauhi, mungkin itu tidak kita sadari, itu pun terjadi pada kita. Nah seringkali ya di dalam asrama ya kalian di kamar itu berbagi, berbagi untuk membersihkan kamar. Ada pernah saya bertemu dengan seorang anak yang mengatakan, ah saya tidak mau kerja, di rumah saya saja saya tidak pernah kerja, saya akan bayar. Padahal di dalam kamar itu kita adalah keluarga, kita adalah keluarga. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya anda terpleset jatuh, bukan keluarga kamu yang di Jakarta yang akan datang. Pasti teman kamu yang akan menolong kamu. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain pada petang hari ini. Nah Yesus tahu hati manusia adalah hati yang mementingkan diri. Hati yang ingin selalu unggul, lebih baik dari orang lain, lebih diperhatikan. Lebih dihargai ya. Nah Yesus tahu sifat manusia yang berdosa, senderung hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan perasaan orang lain. Sering kita hanya ingin orang menjaga perasaan kita, tetapi kita tidak menjaga perasaan orang lain. Disinilah di asrama kita belajar bagaimana kita bisa menghargai orang lain dan kita juga menghargai diri kita sendiri. Nah Matius 7 ayat 12 katakan, Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu kendaki seorang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Artinya apa? Kalau Anda ingin disayangi, sayangi orang terlebih dahulu. Kalau Anda ingin dihargai, hargai orang terlebih dahulu. Nah misalnya kadang-kadang ya sekarang ini biasanya honeymoon, Anda satu kamar itu selalu makan bersama-sama. Pergi kemana-mana sama-sama, kalau empat satu kamar kemana-mana itu sama, satu paket. Tetapi ketika sudah mulai ada masalah diam-diaman, itu biasanya perempuan. Saya empat tahun menjadi kepala asalan, hafal betul, diam-diam, tidak tahu apa masalahnya. Kenapa kamu diam, habis yang sana diam. Nah seperti itu ya, padahal kalau kita ingin dicakapi, kita harus mencakapi orang duluan. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Nah ternyata firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12 itu banyak dianud oleh agama-agama yang ada di muka bumi. Dan didukung oleh semua agama. Dikatakan didukung juga oleh Confucius, apa namanya, penghusu. Dikatakan jangan lakukan kepada orang lain, apa yang kamu tidak ingin lakukan kepadamu. Dalam agama Hindu, inilah itisah dari kewajiban. Jangan lakukan kepada orang lain, apa yang menyebabkan rasa sakit, ini bisa dilakukan kepadamu. Buddha mengatakan jangan sakiti orang dengan cara-cara yang juga akan menyakiti diri. Jadi intinya sama, kalau ingin kita diperlakukan baik, melakukan orang terlebih dahulu dengan baik. Nah dikatakan bahwa ini adalah menjadi dasar moral universal. Kemana pun kita pergi, baik itu di Indonesia, baik itu di seluruh negara dunia ini. Maka prinsip ini akan berlaku. Kalau kita ingin diperlakukan baik, kita terlebih dahulu memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita ingin dihormati, terlebih dahulu kita menghormati orang lain dan seterusnya. Nah, tandar tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan jangan sikap kita bergantung kepada orang lain. Dia juga begitu sama saya, ya saya juga bikin seperti itu. Nah ini biasanya laki-laki seperti itu ya, orang dianya tidak mau cakap saya, biar saya juga tidak mau cakap. Dikatakan bagaimana kita memperlakukan orang lain tidak ditentukan oleh bagaimana mereka memperlakukan kita. Tetapi bagaimana kita seharusnya, bagaimana seharusnya orang memperhatikan kita. Tetapi oleh bagaimana kita ingin mereka diperlakukan, begitulah kita terlebih dahulu melakukan kepada orang lain. Apa dasar hukum emas tersebut? Yaitu prinsip kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 38 dan 39. Apa itu? Masihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akla budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, hidup kita selalu akan tenang dan damai. Kenapa? Karena kita selalu akan mengingat memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah anak-anakku, anak-anak akan menjadi mahasiswaku ini akan menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Apabila Anda bisa melepaskan sikap egoismu dan membantu orang lain juga melakukannya. Nah karena bagaimanapun ya egoisme itu adalah sifat lahir kita. Tidak ada seorang pun yang ingin direndahkan, semua ingin unggul. Struggling for the superiority. Anda mengatakan semua orang berjuang untuk menjadi unggul. Tetapi orang hebat adalah orang yang bisa melepaskan diri dari itu. Tetapi membantu orang lain juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Pertama, melalui membagi berkat-berkat materi yang ada pada kamu. Nah sekarang ini kan Anda baru datang. Mungkin ada yang orang tuanya memberikan snek banyak-banyak. Ada yang memberikan, biasanya itu orang tua itu takut. Dibelikan sampo, dibelikan sabun cuci, semua. Ditelengkapi semua, dia tidak ingin anaknya susah. Begitu kan? Saya lihat kalau putri itu banyak sekali bawaannya. Nah, saat orang lain tidak memiliki berikan kepada mereka. Tentu saja tidak semua ya. Anda juga harus mendidik teman sekamar Anda untuk belajar berbagi. Dikatakan, kalau Tuhan memberikan berkat materi kepada Anda, itu bukan untuk Anda memuaskan diri. Tetapi kita menjadi saluran berkat untuk berbagi kepada orang lain. Jadi kita kalau mendapatkan materi lebih, berarti kita diberikan kepercayaan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi di asrama itu bukan hal yang mustahil bisa terjadi. Berbagi sampo kalau temannya tidak punya sampo. Berbagi sabun kalau tidak punya sabun. Ada makanan, dimakan bersama-sama. Tapi jangan pula kita dikasih kok, diambil semua. Kita pun harus sensitif, berbagi. Nah, kemudian memberikan pikiran yang positif. Nah, sekarang ini banyak yang masih rindu rumah. Sering mungkin kita teringat kepada orang tua kita, teman-teman kita di rumah sana. Sering kita merasa sedih. Nah, pada saat seperti ini bagaimana? Kita datang memberikan dukungan. Atau misalnya pada saat ujian placement test, Anda mendapatkan nilai kurang baik. Banyak orang yang membutuhkan dukungan Anda. Berikan dukungan kepada Anda. Berikutnya Anda juga membagi ilmu. Nah, nanti pada saat Anda sudah mulai belajar, tidak semua kemampuan itu sama. Ada yang lebih pintar, ada yang kurang pintar, ada yang sibuk waktunya untuk bekerja. Nah, kalau ada temanmu yang meminta kamu ajari, tapi bukan nyontek ya, berikan waktumu untuk mengajari mereka. Kenapa? Semakin Anda membagi ilmu, semakin Anda menjadi pintar. Kenapa? Apa yang kita bagi itu akan bertambah-tambah. Bagilah ilmu. Nah, saya senang sekali dengan slogan yang di depan, yang minggu lalu ditampilkan di sini. Situ Timotimoto. Yang artinya apa? Manusia itu dilahirkan adalah mampu bertanggung jawab untuk dirinya, dan memiliki tugas untuk memanusiakan orang lain. Ya, sebetulnya ini filsafat asli dari budaya Minahasa, yang diangkat kembali oleh seorang bernama Samratulangi, yang lahir pada tanggal 5 November 1890, dan meninggal 30 Juni 1949. Beliau dianggap memberikan kontribusi dalam mendidik masyarakat di Minahasa, beliau menjadi gubernur di Minahasa pada zaman permulaan kemerdekaan, dan turut berjuang. Membebaskan diri dari penjajahan, sehingga wajah beliau diabadikan di dalam uang 20 ribu. Ini adalah Samratulangi. Dia menyadarkan kita bahwa kita menjadi berguna. Kalau kita apa? Mau membagi kepada orang lain. Mendidik orang. Nah, saya adalah juga pimpinan janitoria di kampus ini, atau disebut kustodia. Di dalam kami bekerja, kami mendidik orang. Bukan hanya mereka bisa mencari bekerja, tetapi yang terpenting adalah membina mereka menjadi pribadi, yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang bisa menghargai orang, sehingga nanti pada saat Anda keluar dari sini, menjadi orang yang sukses. Itulah. Jadi Anda setiap hari ditantang, untuk dapat membantu mendidik orang lain di sekitar Anda. Nah, Anda memiliki bakat. Nah, di sini kita memiliki banyak orang-orang yang sangat berpakat. Nah, Ibu Dami ini adalah pianis yang handal. Beliau saya pikir sudah 50 tahun jadi pianis. Jadi, dia membagi berkat selalu kepada kita setiap sahabat, supaya kita mendengarkan suara yang merdu dari organ ataupun dari piano. Jadi, di sini adalah tempat membagi berkat, bagi mereka yang bertalenta. Tidak semuanya punya talenta musik seperti Mam Dami atau Sericat, yang mendidik kita menjadi seorang penyanyi yang baik. Tapi misalnya Anda bisa punya talenta untuk berbicara, Anda bisa talenta untuk menjadi seorang diakones yang baik, kembangkan itu. Di sinilah Anda melatih talenta-talenta Anda, terutama para PHD ini ya. Inilah tempat Anda berlatih, supaya Anda menjadi unggul. Saat Anda keluar dari tempat ini, Anda menjadi pendeta-pendeta yang hebat. Yang memiliki skill, skill untuk berkhutbah, skill untuk menyanyi, skill untuk memimpin lagu, dan banyak lagi. Jadi, bakat ini di dalam hidupan berasrama diperkembang. Di sinilah tempatnya Anda memperkembang bakat. Dan ini akan menjadi berkat bagi orang lain, dan memotivasi orang lain untuk juga mengembangkan bakatnya. Nah, Anda juga dapat memberikan berkat melalui telah dan hidup yang Anda berbuat. Jadi, misalnya kalau Anda sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, disiplin, bangun tepat waktu. Karena kalau di sini, kalau sudah misalnya jam 5, Anda tidak masuk ke chapel atau ke tempat perbaktian, Anda akan di absen. Nah, itu ya. Nah, tetapi Anda rajin sekali. Ini akan memotivasi juga orang lain untuk rajin. Nah, jadi di sini katakan bahwa melalui karakter dan terhadap hidup, Anda akan mempengaruhi orang lain. Pengaruh itu tidak harus Anda punya jabatan. Tapi, dari kebiasaan hidup sehari-hari, akan memberikan dampak yang baik kepada teman-teman di sekitar Anda. Nah, saya tahu ya, Anda ini sekarang ini di zaman milenial. Semua ahli menggunakan gadget. Sering kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Main game. Seringkali kadang di bawah pohon, di manapun, Anda gunakan waktu main game. Atau nonton drakor. Kadang-kadang bisa dari terbit matahari sampai ke terbit matahari. Padahal, banyak orang-orang di sekitar Anda ingin mungkin berbicara dengan Anda. Membutuhkan waktu Anda untuk berbagi. Nah, anak-anakku ya, banyak seringkali di masa-masa remaja, Anda mengalami kegalauan. Anda bingung untuk menentukan sikap. Bagaimana menghadapi pacar, bagaimana menghadapi orang tua. Anda membutuhkan seseorang untuk bercerita. Nah, temanmu membutuhkan engkau. Berikan waktumu. Jadi, kita semua punya 24 jam. Apa yang kita gunakan dengan waktu kita? Apakah kita menjadi berkat bagi orang lain? Atau kita gunakan hanya untuk kesenangan kita saja? Gunakan waktumu untuk memperhatikan orang lain. Untuk memberi dukungan kepada orang lain. Untuk memperhatikan siapa yang membutuhkan telingamu untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Karena satu kalipun, kalau Anda misalnya membutuhkan orang untuk berbicara, ada orang lain yang siap untuk mendengarkan. Nah, dikatakan kalau kita praktekkan ini, apa manfaatnya? Kita akan menghentikan semua ketidakadilan. Ini akan menuntun kita kepada kehidupan yang terbaik. Nah, ini akan menghentikan masalah-masalah di sekitar kita. Dan mempersiapkan kita untuk menjadi warga negara. Alangkah indahnya, apabila setiap orang selalu berusaha untuk berbuat baik kepada teman-temannya, hidup ini akan menjadi sangat indah. Nah, ini adalah seorang contoh dari kehidupan pendek seorang anak kecil. Nah, ilustrasi ini waktu itu pernah disampaikan oleh Pendeta Simpson. Nanti kalian akan kenal, salah seorang dosen di Fakultas Teologi. Dan saya sangat terkesan, sehingga saya gali kembali. Ada seorang anak kecil yang terlahir sangat sehat. Namanya, di dalam lafal bahasa Belanda namanya Teng Colson. Teng Colson ini lahir sebagai bayi yang sehat. Dia ceria dan bergembira selalu. Tetapi, di usianya 6 tahun, bulan Desember 2016, dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Badannya panas tinggi, dia gelisah, muntah-muntah, tidak enak. Lalu, kedua orang tuanya membawa dia ke dokter. Dokter katakan, Pak, Ibu, anak, Bapak, dan Ibu menderita sakit kanker otak yang ganas. Jadi, apa yang harus kami buat? Anak ini harus menghadapi kemoterapi. Tetapi, itu tidak akan menjamin dia untuk menyelesaikan, menyembuhkan penyakitnya. Mungkin dia akan bertahan hidup beberapa bulan saja. Nah, kemudian anak ini disiapkan untuk mengikuti kemoped, untuk menghadapi kemoterapi yang pertama. Lalu, pada saat itu dia bertanya kepada dokter. Dokter, apakah ada anak-anak yang seperti saya, menderita sakit yang tidak tersembuhkan seperti ini? Lalu, dokternya termenung kata, ya, banyak, banyak, banyak sekali. Apakah mereka juga diobati seperti saya? Ya, kalau dia tidak punya asuransi kesehatan, kalau dari keluarga miskin, mereka tidak dapat pengobatan. Dokter, dia katakan, saya tahu penyakit saya ini tidak bisa disembuhkan. Mungkin dalam beberapa bulan lagi, saya akan meninggal. Tetapi, ada satu yang ingin saya buat. Apa yang akan kamu buat? Saya ingin bekerja untuk mencari uang bagi anak-anak yang tidak bisa berobat. Bagaimana cara kamu bekerja? Kamu kan sakit. Nanti saya akan cari ide. Sesampainya di rumah, keinginan ini kembali disampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya heran, loh kerja apa anak sekecil ini ya? Saya mau kerja. Itu selalu dinyatakan. Saya mau kerja untuk menolong teman-teman saya yang berpenyakit kanker yang tidak bisa berobat. Bagaimana caranya? Lalu keesokan harinya, dia membawa kuteks atau pewarna kuku ke sekolah. Lalu dia katakan, ibu guru bolehkah saya mewarnai kuku teman-teman saya? Inilah caranya saya akan membantu teman-teman yang tidak punya uang untuk berobat yang berpenyakit seperti saya. Lalu bagaimana? Bagi siapa yang saya cat kukunya, boleh membayar kepada saya 1 euro. Yang kurang lebih nilainya 15 ribu. Tetapi kalau tidak mau, dia boleh memberikan donasi kepada saya 10 euro. Dia bilang, wah luar biasa ya. Guru ini tercengang, tapi kan kamu sakiti, kan? Teng? Oh tidak, saya pada saat memoles kuku teman-teman saya, saya merasa gembira dan saya merasa sehat. Nah ternyata usahanya ini membuahkan hasil. Mereka ini kemudian mau menyumbangkan 1 euro 1 orang. Dan ternyata usaha ini ditiru oleh banyak orang. Dan 6 bulan kemudian dia bisa mengumpulkan 2,5 juta euro atau setara 375 miliar. Bayangkan seorang anak kecil umur 6 tahun yang sakit kanker, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah sayang, 8 Juli 2017, pagi hari, penyakit itu begitu ganas sehingga harus mengakhiri hidupnya. Tetapi di umurnya yang pendek, orang mengenang dia. Sebagai orang super tech, super can yang bisa membawa berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sudah saudara, Yesus pun punya waktu hanya 3,5 tahun untuk melayani. Tetapi dia datang kepada orang-orang yang terpinggirkan. Marjilinisasi yang tidak pernah dianggap prostitute, memungut cukai, orang berdosa. Dan dia datang membawa berkat bagi mereka. Sudah saudara, hidup ini bukan seberapa banyak kita dikenal orang. Tapi seberapa banyak orang yang bisa kita bantu dan kita bahagiakan. Mungkin kita ingin menjadi orang terkenal, ingin menjadi pintar. Tapi berapa banyak yang kita sudah bantu, yang kita sudah bahagiakan, yang upaya yang kita buat supaya orang terberkati. Yesus, walaupun umurnya singkat, tetapi begitu banyak pengaruhnya. Pengaruhnya sampai menembus ruang dan waktu. Sekali lagi, dalam kehidupan kita berasrama, ingatlah. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya selalu berdoa kepada anak-anakku. Semoga anak-anakku selalu memperoleh sukacita di dalam kehidupan berasrama. Selalu senang untuk membahagiakan orang. Selalu senang untuk membantu orang. Selalu senang untuk menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga kita pada saat keluar dari sekolah ini tampil menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Dimanapun Anda berada orang berbahagia, orang terbekati. Dan satu kali kelak, kita akan bersama-sama masuk ke dalam perajaan surga. Karena Tuhan akan katakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Engkau setia dalam perkara kecil dan engkau setia dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Tuhan memberkati. Sebagai lagu penutup, kita bernyanyi dari SD Hymnal nomor 216. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih banyak Tuhan. Pada petang sabat yang indah ini kami mendengarkan suara Tuhan untuk mengajarkan kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi dosen-dosen kami. Dan selalu berbuat apa yang terbaik yang bisa kami perbuat. Tuhan sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan dan kehilapan. Tapi biarlah dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh menciptakan kampus yang indah. Kampus yang penuh dengan kedamaian Tuhan. Karena Yesus hidup dalam hati kami. Tuhan anak-anak kami akan memulai semester baru. Tahun ajaran yang baru, 2022-2023. Biarlah kiranya semangat yang baru Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Mereka selalu akan menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Mengirimkan anak-anak ini Tuhan. Biarlah kiranya kepercayaan yang dapat kami gunakan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kepada kami kebijaksanaan. Agar kami boleh membimbing mereka. Mendidik mereka sesuai dengan kendahmu. Tuhan berkati pula orang tua mereka dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan berkat yang limpah. Baik secara finansial, terutama secara rohani. Kami serahkan Tuhan sepanjang tahun ajaran yang baru ini ke dalam pimpinanmu saja. Karena kami percaya di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kendahmu. Sekali lagi berikan kepada kami kesehatan dan selalu suka cita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Acara Vesper kita pada malam hari ini telah selesai. Tapi sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama, shalom kami dari kampus ministri mengundang seluruh jemaat unai untuk menghadiri doa subuh yang diadakan setiap Sabtu pagi jam 5 waktu Indonesia Barat di NDG. Yang kedua, teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan lewat talenta bernyanyi, boleh menghubungi kami kampus ministri yaitu Selvi Kaja di nomor telepon 081 395 047 867. Lalu Desti Laura di 0821 90 510 394. Dan yang terakhir, pengumuman untuk fakultas, seluruh mahasiswa fakultas filsafat. Mulai dari tingkat satu sampai tingkat akhir, mohon tetap berada di dalam chapel karena ada hal-hal yang akan dibicarakan. Baik, acara kita telah selesai. Kita boleh keluar dari tempat ini dengan teratur. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.